Pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendapatkan wajangan dari Rafi Ahmad jelang acara pernikahan. Rafi Ahmad didapuk menjadi pembawa acara saat pesta lajang Rizky Bilar pada minggu 8 Agustus 2021 kemarin. Diselesa membawakan acara tersebut, Rafi memberikan wajangan tentang pernikahan pada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal Youtube Anteveiklik. Wejangan dari gue kalau menjalani pernikahan itu memang bukan sesuatu hal yang mudah, kata Rafi Ahmad. Tapi juga gak susah. Dibilang susah juga tapi bisa dibilang mudah. Yang penting tidak ada manusia yang sempurna. Sambungnya. Presenter 34 tahun ini mengatakan dalam berumah tangga bisa jadi ada masalah yang menyebabkan berbeda pendapat. Kita sama ibu kita aja saling bertengkar. Kita sama bapak kita aja berbeda pendapat. Itu yang satu darah. Gimana yang bukan satu darah, ucap Rafi. Selain itu, Rafi Ahmad juga mengingatkan harus menerima apa adanya kekurangan dan kelebihan pasangan. Yang penting, niat untuk bersama-sama sehidup semati. Terang Rafi Ahmad. Mudah-mudahan kita bukan hanya mencintai kelebihannya pasangan kita. Tetapi kekurangannya harus kita terima dan cintai tambahnya. Setelah sempat menunda pernikahan imbas PPKM, Rizky Bilar dan Lesti Kejora datang membawa kabar bahagia. Pernikahan mereka disebut-sebut akan digelar dalam waktu dekat. Dalam pernikahannya, Rizky Bilar diketahui telah mengurus surat-surat sebagai syarat pernikahan dengan Lesti Kejora. Salah satunya adalah surat permohonan numpang nikah dari kantor urusan agama atau KUA, Pondok Aren. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal youtube cumicumi.com Penghulu KUA Pondok Aren, Abung Hanifah mengatakan surat pengajuan tersebut dimohonkan oleh perwakilan dari Rizky Bilar. Pada selasa 3 Agustus 2021 ada perwakilan dari keluarga atas nama Muhammad Rizky, kata Abung. Untuk pengajuan surat numpang nikah yang ditunjukkan ke KUA Kecamatan Kebayoran Lama, sambungnya. Disinggung soal tanggal pernikahan, Abung Hanifah mengaku tidak tahu. Sebab hal itu merupakan wewenang dari KUA Kebayoran Lama. Untuk tanggal pernikahan belum tertera di dalam surat pengantar, terang Abu Hanifah. Karena kebijakan tanggal pernikahan itu nanti pada saat melengkapi berkas mempelai pria dengan wanita. Kemudian didaptarkan di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, bebernya. Terkait berkas, Abung menyebut Rizky Bilar sudah melengkapi data yang diperlukan untuk pelaksanaan pernikahannya. Kini hanya tinggal menunggu surat pengantar dari Lesti Kejora yang tinggal di Cianjur. Kalau dari calon mempelai pria cara administrasi, surat menyuratnya sudah oke. Ujar Abung. Mungkin tinggal menunggu dari calon mempelai wanita. Surat pengantar dari Kelurahan dan surat rekomendasi dari KUA Kecamatan Domisili Wilayah, calon mempelai wanita. Selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.